ehem oke sekarang itu sudah jamannya serbat canggih bun file atau data yang sudah dihapus bun itu masih bisa dibalikin bun oke bun seperti biasa balik lagi sama gue mamang ojan junaidi nah sebelum pak ojan mulai tutorial balikin data yang hilang apa yang bakalan kalian lakukan kalau misalkan ngalamin hp android yang kayak gini mau pasrah dibiarin aja atau kalian bakalan bingung nah namanya hp android rusak terus sistem error mati mendadak bahkan terkena encrypt itu datang secara tiba tiba bun jadi gak ada pakai undangan atau sistem jelangkung datang tadi undang pulang tadi antar hahaha disini bang ojan diminta buat review dan tes software yang bernama wall phone android data recovery bun jadi software ini itu bisa mengembalikan semua data di hp android tanpa harus melakukan root yes gak hanya data file atau aplikasi mentahan aja bun tapi chat whatsapp whatsapp bisnis history wechat bahkan google drive itu bisa dibalikin lagi bun jadi kalian gak akan kehilangan kontak dedek gemes yang ada di aplikasi wechat bun nah bang ojan lihat dari fitur software ini itu sudah mendukung 7.000 lebih seri android dan tablet bun jadi apapun tipe hp android kalian itu pasti bisa pakai software ini bun gak oppo ataupun vivo dan kayaknya sih software ini fiturnya itu multifungsi ya jadi gak hanya buat satu aplikasi atau satu fitur aja bun yuk langsung aja kita praktekin cara pakenya bun kebetulan disini bang ojan baru aja reset hp bang ojan dan semua data itu kemungkinan bakalan hilang atau ludes udah kayak kenangan bun nah step yang pertama kalian download aja softwarenya nah untuk linknya sudah bang ojan siapin di kolom deskripsi ya nah tunggu proses downloadnya itu sampai selesai selanjutnya kalau misalkan downloadnya itu udah selesai kalian pasang softwarenya seperti biasa bun dan jangan lupa untuk mengaktifkan koneksi internet boleh menggunakan hotspot boleh juga menggunakan wifi tapi kalau misalkan hotspot itu jangan ketemen nanti ketampol bun nah setelah terpasang sekarang kalian buka aja softwarenya seperti biasa oke disini ada beberapa fitur utama bun mulai dari restore data whatsapp terus restore data google drive restore data android yang hilang restore data whatsapp bisnis dan restore data aplikasi wechat nah untung aja gak ada aplikasi mechat bun nah bang ojan mau restore semua data android bang ojan soalnya baru aja tadi di flash ulang dan bang ojan pengen data yang kehapus itu balik lagi bun so sekarang kita klik aja recover loss data dan disini bang ojan diminta untuk menghubungkan hp android nya ke komputer dalam keadaan menyala oke sekarang kita colokin aja kabel usb nya ke hp android dan disini bang ojan diminta buat ikuti intruksi yang ada di gambar jadi yang ada di gambar ini kita diminta buat mengaktifkan usb debagong bun nah disini kita ubah dulu ke transfer file kemudian kita buka aplikasi setelan kalau misalkan yang gak tau setelan berarti pengaturan oke sekarang kita buka aplikasi setelan kemudian kita pilih tentang telepon bun nah disini kita klik sebanyak 7 kali versi MIUI sampai opsi pengembangnya itu muncul nah selanjutnya tekan kembali kemudian gulir kebawah dan pilih setelan tambahan nah gulir kebawah kalian bakalan melihat ada opsi pengembang kalian klik aja nah di bagian atas itu harus dalam keadaan aktif selanjutnya kebawah kemudian cari usb debagong nah disini kalian aktifkan kemudian centang dan tunggu selama 10 detik oke kalau misalkan sudah 10 detik sekarang tekan ok nah disini sudah terdeteksi dan data yang bisa direstore itu mulai dari kontak, pesan, histori panggilan, foto, video, musik, dan file oke langsung aja kita pilih star yang ada di pojok kanan bawah dan disini Mbak Ojan diminta buat aktifkan install via usb jadi pengaturannya itu ada di bawahnya bun kita geser aja kemudian kita klik aktifkan nah disini kita bakalan diminta buat memasang aplikasi dari wolf phone nah kita centang aja yang atas kemudian kita install seperti biasa nah tunggu proses sampai selesai kalau misalkan di hp android kalian itu muncul pop up permission dari aplikasi wolf phone kalian harus izinkan semuanya bun atau kalian pilih aja yang atas semuanya sampai selesai oke kalau misalkan sudah selesai selama proses restore data kalian jangan mainin hp nya atau cabut usb nya jangan pokoknya mah jangan di apa-apain si hp nya cukup di diemin aja bun nah disini lagi proses pengembalian data dan proses ini lumayan lama tergantung ya berapa banyak file ataupun data yang ada di hp android kalian nah data yang di restore atau yang di kembalikan sama software ini itu hanya data-data yang belum lama terhapus bun bukan data yang bertahun-tahun misalkan nih foto kalian 10 ribu tahun yang lalu nih pernah selfie sama t-rex atau kalian pernah nih bikin live streaming perang di jaman dinasti king ya data yang udah bertahun-tahun gitu google nya mager nyimpen nah bun nah disini udah muncul beberapa file yang sudah terdeteksi sama software nya bun mulai dari kontak sampai ke dokumen nah modu magisk itu masuknya ke dokumen ya termasuk custom rom dan custom kernel nah karena disini kan durasinya itu lumayan lama jadi bang ojan bakalan skip jadi biar lebih cepat bun kalian bisa cek durasinya di bagian atas oke bun proses restore datanya itu udah selesai dan ini adalah data-data yang hilang mulai dari dokumen dokumen itu kebanyakan modu magisk yang pernah bang ojan hapus ya terus disini ada audio atau musik sebagian juga sudah bang ojan hapus dan balik lagi dan disini ada foto bang ojan kanyahwa nyimpenan pemajikan batur disini kalian bisa restore semuanya dalam satu folder atau kalian pengen restore satu persatu pokoknya mau bebas kalau misalkan pengen restore semuanya cukup centang aja di bagian atas kalau misalkan restore satu persatu ya kalian centang aja di bagian bawah bun nah disini kita restore aja semuanya dan kita pilih pemajikan batur kayak angkut ya bun nah selanjutnya kita pilih restore to pc oke disini kalian bisa restore file nya itu ke folder tertentu atau ke folder yang sudah ada atau kalian pengen bikin folder baru bun nah disini bang ojan mau nyoba buat bikin folder baru aja kita namain foldernya itu data next selanjutnya kita tekan aja oke nah disini proses pengembalian data gak begitu lama bun next sudah selesai sekarang kita coba cek dulu file nya apakah sudah berhasil di restore atau belum nah disini kita buka folder nya dan untuk folder foto nya oke sudah pada balik berikut sama istri orang bun dan sekarang kita coba cek di bagian dokumen dan untuk mode magic nya juga sudah pada balik lagi yang sudah terhapus jadi sukses bun jadi buat kalian yang pengen nyoba software ini langsung aja download file nya di kolom deskripsi bun software ini sudah mendukung windows dan mac kendala apapun yang dialami sama hp kentang bakar kalian bakalan bisa di restore dengan cepat untuk file yang bisa di restore itu gak ada batasannya ya selama file itu bukan foto selfie kalian sama t-rex kalau misalkan kalian ada pertanyaan tentang software ini silahkan coret-coret aja di kolom komentar bun sepertinya bawa janya harus pamit selamat mencoba sampai ketemu di video selanjutnya thank you bun